Jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya Beri waktu tersendiri tapi kemudian segera move on Bacalah kesedianmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara dibaliknya Terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kata Rumi begini Selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya Tidak ada yang namanya perpisahan Kita itu kan patah hati misalnya Itu kan karena jauh ditinggal, tidak dibersamai lagi Dia tidak mau lagi dekat denganku Itu kan kita definisikan sebagai patah hati Terus kita sedih karena itu Kalau kita sedih karena itu kata Rumi Ini kemungkinan kita hanya mencintai dengan media mata Hanya karena tidak melihat dia di sisi kita Kita menyebut itu perpisahan Padahal bagi orang yang memang benar mencintai Cinta itu hadirnya dalam hati dan dalam jiwa Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku Maka goodbye atau selamat tinggal Itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan mata Kata Maulana Rumi Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya Tidak ada yang namanya perpisahan Ini boleh juga dipakai dalil bagi mereka yang LDR Jadi kalau kamu hari ini sedang galau Karena LDR-an Kamu kirim quotesnya Rumi ini padanya Jadi selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya Tidak ada yang namanya perpisahan Baik Ini Sisi dalamnya cinta Berarti memang tidak bisa patah Kalau memang kita benar mencintai Sebenarnya perpisahan itu tidak mungkin Karena yang kita cintai Pasti akan selalu ada di hati kita Dan di jiwa kita Meskipun dia misalnya Wah ini dia kok nikahnya sama orang lain Ya kita sudah lama Iya kan fisiknya sama orang lain Tapi cintamu padanya kan masih ada disini Iya Jadi Ya abad re memang Tapi kan untuk menghibur diri perlu teori ini Biar kamu nangismu tidak keras-keras Jadi Ini makanya quote ini jangan dikirimkan ke mantanmu yang sudah punya pasangan ya Nanti bisa jadi masalah itu Mantan kok ngirim yang ini itu bisa trouble itu Baik kita lanjutkan ya Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi Ini menarik kalimat ini Biarlah sang pecinta menjadi tercelak menjadi gila menjadi linglum Orang yang sadar akan kuatir tentang hal-hal buruk Biarlah sang pecinta saja Ini sebenarnya ingin bilang Orang itu kalau memang benar mencintai Dia tidak akan peduli Dianggap tercelak dianggap gila dianggap linglum Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya cinta kepada Allah Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila Disebut orang bingung disebut ah kamu itu yang waras Kita kan orang normal itu tidak senang begitu Tapi orang yang mencintai tidak peduli Disebut waras tidak masalah Disebut gila juga tidak masalah Disebut ngayal juga tidak masalah Yang kesenggol langsung bunyi Baik kita lanjutkan Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai Biarlah sang pecinta saja Itu kayak apa ya Kayak Dylan yang bilang bahwa Biar aku saja kamu tidak akan kuat Jadi kata yang mencintai begitu Sudahlah tidak apa-apa Untuk yang gila-gila yang linglung-linglung tidak apa-apa Biar aku saja kamu orang normal tidak akan kuat Berarti apa ya Termasuk kegalauan kegelisahannya patah hati Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa Tidak akan terlalu merisaukannya Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya Jadi biarlah sang pecinta saja Biarlah yang mencintai saja Baik Masih ada lagi Kalau ini bahasa saya Kalau kalian punya kemampuan ini Kalian akan bahagia Kemampuan menikmati penderitaan Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya Kata beliau begini Menarilah Saat lukamu terbuka Menarilah Saat kamu telah merobek perbannya Merarilah di tengah pentempuran Menarilah dalam darahmu Dan menarilah pula Saat kamu benar-benar bebas Jadi ini Rumi menceritakan Betapa terjalnya Jalan cinta itu Engkau akan terluka berkali-kali Tapi tetaplah menari Menarilah di tengah pertempuran Dan menarilah dalam darahmu Meskipun pada akhirnya Ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu Engkau akan benar-benar bebas Jadi Ya ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan Pertama kali melakukan tarian yang masyur sekali Darwis berputar itu kan Ketika beliau sedang sedih Sedang galau Ditinggal gurunya Saya samsutin Atta berisi Ketika beliau sedang ada di sebuah Tempatnya pandai besi Mendengarkan besi yang ditempa Diiringi oleh kesedihannya Akhirnya tubuhnya bergerak sendiri Itu bisa kamu bilang Bergerak dalam kesedihan Tapi kesedihan ini Dibawa menari Dan dibawa naik Menghadap Allah Maka Di antara rumusnya Kalian menghadapi Kesedihan Menghadapi patah hati itu Kalian akan sangat tangguh Kalau bisa sampai di level Bisa menikmati kesedihan Bisa menikmati kegalauan Boleh kamu bikin jargon Galau itu asik loh Sedih itu menarik Banyak karya-karya besar Lahir karena Kesedihan Karena kegalauan Sering saya bilang Energinya orang sedih Energinya orang patah hati Itu luar biasa Tinggal kamu mampu Atau tidak menikmati Dan mengelolanya Jadi Kayak kalian Waktu jatuh cinta Itu kan energinya juga besar Tinggal mampu Atau tidak kalian mengelolanya Misalnya Orang jatuh cinta itu Tiba-tiba jadi Puitis Dikit-dikit Nulis puisi Bokyo sekalian Nulis buku puisi Lumayan Mumpung Kepalamu Sedang meledak-ledak Menyala-nyala Dengan cinta Terjemahkan itu Dalam kreativitas Orang jatuh cinta Misalnya Itu semangat-semangatnya Melayani Membahagiakan Yang dicintai Bokyo yang dicintai Itu mengarahkannya Untuk yang produktif Kreatif Kalau kamu cinta padaku Ayolah kamu lulus Semester 7 Kalau kamu cinta padaku Loh ini kan Energinya jadi luar biasa Diarahkan ke yang positif Kreatif gitu Jangan hanya minta Yang kecil-kecil Yang sepele-sepele Kalau cinta padaku Mau neraktir aku Tidak sepele itu Mintalah yang Lebih monumental Jadi Itu yang saya maksud Energinya Karena biasanya Ketika yang meminta Yang dia cintai Itu dia bisa Tenaganya Berkali-kali lipat Kecerdasannya Meningkat berkali-kali lipat Hanya karena Ingin membahagiakan Yang dicintai Maka Seperti Yang disampaikan Oleh Rumi ini Menarilah Saat lukamu terbuka Menarilah saat Kamu Merobek perban Menarilah Di tengah Pentempuran Menarilah Dalam darahmu Menarilah pula Saat engkau Benar-benar bebas Pada puncaknya Cinta Akan membuatmu Bebas Yang paling jelas Bebas dari Belenggu ego Dirimu sendiri Orang mencintai Itu kan ketika Orang yang Bisa menaklukkan Dirinya sendiri Baik Saya lanjutkan Nah Mau laran Rumi Juga pesan Wadah kita Rasa sakit Yang kamu Rasakan ini Adalah membawa pesan Dengarkan mereka Jadi ini Latihanlah Mendengarkan lukamu sendiri Latihanlah Memahami pesan Yang dibawa oleh Kesedihan dan dukamu Maka jangan terlalu Hanyut Emosional oleh Pengalaman pahit Yang kamu miliki Tapi coba Dengarkan Ada pesan apa Ada hikmah apa Yang bisa kamu Raih Ya karena Yang pesan ini Maulana Rumi Berarti Perhatikan Dia Memberitahumu Apa Dalam rangka Meningkatkan Kedekatanmu Kepada Allah Dalam rangka Menghidupkan Cintamu Kepada Allah Peristiwa Peristiwa Pahit Apapun Coba Kamu Dengarkan Dia Membawamu Pesan Apa Membawakanmu Pesan Apa Yang itu Membuatmu Tambah dekat Pada Allah Jadi Pesan Yang arahnya Kesana Dengarkan Karena Ketika Allah Menetapkan Sesuatu Pasti Tidak ada Yang sia-sia Termasuk Menetapkan Patah hatimu Pasti Allah Tidak sedang Iseng Tidak sedang Saya coba Anak ini Kalau tak bikin Patah hati Kayak gimana Pasti Tidak sekedar itu Pasti Allah Ingin Sesuatu Yang lebih Besar Dan lebih Penting Dari itu Maka Penting Kita Mampu Membaca Luka Mendengarkan Patah hati Ayat itu Kan Tidak hanya Ayat tertulis Tapi juga Ayat-ayat Kauninya Patah hatimu Dan lukamu Itu Ayat-ayat Allah juga Coba Dengarkan Pesannya Dari situ Jangan-jangan Mengingatkanmu Atau Mengujimu Atau Mendorongmu Untuk tambah Dekat padanya Dan seterusnya Baik Kita sudah Ketemu Maulana Rumi Dan ada Kalimat Yang menarik Dari beliau Dimana Ada kehancuran Disitu Ada harapan Akan Harta Karun Harta Karun Itu kan Biasanya Terkubur Di balik Puing-puing Kalau Tersimpan Di lemari Kan tidak Disebut Harta Karun Harta Karun Biasanya Tersembunyi Dan Ini ada Di balik Kehancuran Maka Maka Temukan Mutiara Mutiara Temukan Harta Harta Di balik Kesedianmu Di balik Kehancuranmu Pasti Banyak Kalau kamu Jeli Mencarinya Jadi ini Lanjutan Dari Quotes Yang Tadi Dengarkanlah Dan Cermatilah Insyaallah Kamu akan Ketemu Harta Karun Yang disitu Kamu akan Bangkit Kembali Lahir Kembali Jadi Sosok Yang Lebih Kuat Lebih Hebat Dari Sebelumnya Jadi Ini Pesan Dari Beliau Dimana Ada Kehancuran Disitu Ada Harapan Akan Harta Karun Jadi Jangan Terlalu Lama Nangis Nangis Sedihnya Beri Waktu Tersendiri Tapi Kemudian Segera Move On Bacalah Kesedianmu Dengarkan Pesannya Carilah Mutiara Mutiara Di baliknya Terus Lahirlah Kembali Jadi Sosok Yang Baru Yang Lebih Tangguh Ini Yang Diinginkan Oleh Maulana Jalaluddin Rumi Baik Nah Ini Tadi Hubungannya Dengan Kesepian Memang Kalau Kita Sedang Sakit Kita Sedang Sedih Itu Perlu Teman Tapi Seandainya Tidak Ada Teman Dan Kamu Merasa Sendirian Jangan Merasa Kesepian Seluruh Alam Semesta Ada Dalam Dirimu Jadi Kalau Sekedar Ingin Cerita Ingin Curhat Dalam Dirimu Lengkap Ada Komponen Alam Semesta Jangan Merasa Sendirian Kamu Itu Sendirian Saja Sebenarnya Sangat Rame Kalau Tidak Percaya Kalau Kamu Di Kamar Sendirian Ya memang Suaranya Tidak Ada Kamu Tidak Ngobrol Tapi Pikiranmu Kan Riuhnya Luar Biasa Ramenya Luar Biasa Kalau Sekarang Kadang-kadang Tidak Hanya Pikiran Mulutnya Juga Rame Apalagi Kalo Kalo Pas Main Game Kamu Marah Marah Sendiri Mesuh Mesuh Dewe Ngamuk Ngamuk Dewe Apalagi Pikiranmu Pikiranmu Itu kan Tidak Pernah Diam Ketika Kamu Sadar Pikiranmu Bunyi Terus Tentang Apa Saja Kamu Sebenarnya Rame Jadi Tidak Perlu Merasa Kesepian Seandainya Kok Dalam Kesedianmu Kamu Tidak Menemukan Teman Engkau Sendiri Cukup Jangan Merasa Kesepian Alam Semesta Ada Dalam Dirimu Nah Ada Kalimat Menarik Dari Rumi Yang Beliau Sampaikan Tadi Mungkin Berat Engkau Yang Sedang Sedih Mungkin Sulit Tapi I Know You Are Tired But Come This Is The Way Aku Tahu Engkau Mungkin Sangat Lelah Berat Berat Sekali Melaksanakan Yang Dipesankan Tadi Tapi Memang Inilah Jalannya Jadi Inilah Jalan Yang Berlawanan Dengan Jalur Menuju Keputus Asaan Aku Tahu Engkau Lelah Tapi Inilah Jalannya Ayo Pelan-pelan Kamu Tempuh Jalan Ini Jangan Mengambil Jalan Yang Sebaliknya Yaitu Jalan Keputus Asaan Baik Ini Dipesankan Tadi Sejak Awal Tadi Sudah Ada Banyak Tips Untuk Kita Bisa Mengatasi Rasa Sedih Dan Hati Kita Yang Patah Tadi Paling Tidak Kita Menghindari Gul Di Gawang Keputus Asaan Dan Memang Hanya Ini Jalannya Kata Maulana Jalaluddin Rumi Nah Ada Satu Teori Dalam Dunia Tasawuf Nanti Coba Kalian Cek Kalian Dalam Sedih Ada Dimana Hubungan Kita Dengan Allah Saat Kita Menderita Ada Fase Confirming Ada Fase Responsif Ada Fase Ekstatik Orang Yang Ada Di Fase Confirming Itu Orang Yang Ketika Sedih Bisa Merasakan Hadirnya Allah Terus Dia Tenang Dan Muncul Harapan Harapan Baru Ini Ada Level Paling Rendah Tentu Saja Yang Tidak Ingat Allah Ini Level Awal Itu Ingat Allah Jadi Sudah Ingat Allah Ingat Allah Saja Itu Akan Menenangkan Memunculkan Optimisme Baru Sebuntu Apapun Jalanku Aku Masih Punya Allah Ternyata Harapan Memuncul Ada Fase Lebih Dalam Lagi Tidak Tidak Sekedar Sadar Hadirnya Allah Tapi Sadar Dekatnya Allah Dan Baiknya Allah Ini Lebih Besar Lagi Kegembiraan Dan Optimism Allah Kan Selalu Mengabulkan Doa Doa Kita Permohonan Kita Permintaan Kita Allah Selalu Sayang Dengan Kita Allah Itu Tidak Pernah Tidak Baik Kepada Kita Kita Saja Yang Keluar Jalur Sehingga Kebaikan Allah Tidak Sampai Kita Saja Yang Ambil Jalan Rute Yang Berbeda Dengan Yang Diinginkan Oleh Allah Ini Fase Kedua Namanya Fase Responsif Ada Fase Ketiga Lebih Dalam Lagi Di Fase Ketiga Ini Kita Tidak Sekedar Merasa Dekat Dan Allah Itu Baik Tapi Kita Sudah Intim Sama Sekali Kita Sudah Sangat Cinta Dengan Allah Sehingga Apapun Yang Diberikan Oleh Allah Apakah Itu Pahit Ataukah Manis Tidak Masalah Ini Namanya Fase Ekstatik Nah Dalam Kesedihan Kita Ada Dimana Allah Yang Hadir Dalam Diri Kita Apakah Sekedar Confirming Apakah Responsif Ataukah Sudah Ekstatik Orang Yang Sudah Bisa Menikmati Kebersamaan Dengan Allah Adanya Di Level Ekstatik Orang Yang Hanya Sadar Allah Itu Ada Kok Gusi Allah Oras Hari Itu Namanya Fase Confirming Orang Yang Sadar Bahwa Allah Itu Tidak Sekedar Hadir Tapi Dia Maha Baik Dan Akan Mengabulkan Semua Dua Kita Namanya Fase Responsif Nah Teman-teman Coba Dicermati Kehadiran Allah Dalam Diri Kita Itu Seperti Apa Pandangan Kita Tentang Keberadaannya Allah Itu Ada Dimana Itu Menunjukkan Level Kedekatan Dan Level Hubungan Kita Dengan Allah Baik Kita Akhiri Dengan Beberapa Tips Kalau Ini Agak Praktis Ya Kalau Yang Tadi Filosofis Banyak Yang Tanya Ke Saya Caranya Biar Biar Hati Tenang Itu Apa Sifat Dalam Penderitaan Ini Saya Ambilkan Langsung Dari Beberapa Ayat Ya Biar Ini Seperti Ngaji Beneran Ada Al-Qurannya Segala Apapun Dirimu Coba Kamu Rujuk Ayat Ayat Ini Mungkin Kamu Bisa Lebih Tenang Yang Pertama Surat Al-Insiroh Ayat 5 Sampai Ayat 6 Yang Bunyinya Adalah Fa'inna Ma'al Usri Yusro Inna Ma'al Usri Yusro Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Sesulit Sesulit Apapun Hidupmu Sepahit Apapun Pengalaman Tidak Usah Khawatir Pasti Ada Kemudahan Bahkan Ada Penafsir Ada Mufasir Yang Mengartikan Setiap Ada Satu Kesulitan Allah Akan Memberikan Dua Kemudahan Ini Kan Diulang Dua Kali Fa'inna Ma'al Usri Yusro Inna Ma'al Usri Yusro Jadi Yang Pertama Kamu Ingat Ingat Ini Allah Sendiri Yang Menjanjikan Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Maka Jangan Putus Asa Pasti Ada Jalannya Pasti Ada Kemudahan Kemudian Kemudian Yang Kedua Boleh Dilihat Surat Ar-Ra'at Ayat 28 Tadi Sudah Kita Singgung Sedikit Ya Sesungguhnya Dengan Mengingat Allah Bukankah Dengan Mengingat Allah Itu Hati Menjadi Tenang Tadi Sudah Kita Jelaskan Level Kedekatannya Jadi Kalau Ingin Tenang Hadirkan Allah Ingat Allah Itu Menenangkan Karena Apa Si Yang Tidak Mungkin Di Hadapan Allah Terus Yang Ketiga Kalau Masih Ada Kebingungan Kebingungan Kekecewaan Kekecewaan Karena Keinginan Tidak Terpenuhi Boleh Teman Teman Merujuk Surat Al-Baqor Ayat 216 Wa Asa Antak Rohu Syai'an Wahua Khairul Lakum Wa Asa Antuhib Syai'an Wahua Syarul Lakum Wallahu Ya'lamu Wa'antum La'ta'lamu Jadi Firman Allah Mungkin Saja Engkau Membenci Atau Tidak Suka Sesuatu Padahal Itu Baik Untukmu Dan Mungkin Juga Engkau Mencintai Sesuatu Padahal Itu Buruk Buatmu Allah Lebih Tahu Sedangkan Kalian Tidak Tahu Jadi Ayat Ini Mengajarkan Kita Yang Tidak Terjadi Dari Keinginan Kita Itu Tidak Selalu Nanti Sesuatu Yang Baik Untuk Kita Jadi Yang Kita Sukai Bisa Jadi Itu Buruk Untuk Kita Allah Lebih Tahu Jangan Terlalu Kecewa Jangan Putus Asa Kalau Cita-citamu Gagal Bukan Berarti Itu Ada Kebaikan Yang Lepas Bisa Saja Itu Tidak Terlalu Baik Untuk Allah Menetapkan Sesuatu Itu Pertimbangannya Kasih Sayang Cintanya Pada Kita Pikiran Kita Terbatas Sulit Untuk Bisa Tahu Sampai Detil Sedalam Dalamnya Manfaat Dan Efeknya Sesuatu Allah Lebih Tahu Jadi Kalau Teman-teman Sedang Kecewa Sedang Galau Keinginannya Kok Tidak Terpenuhi Baca Ayat Ini Bisa Saja Yang Aku Ingin Kan Yang Tidak Terpenuhi Itu Sesuatu Yang Aku Suka Isi Tapi Bisa Saja Dia Buruk Untuk Bisa Saja Yang Aku Hindari Ternyata Inilah Yang Baik Untuk Allah Tahu Kita Yang Tidak Tahu Membaca Ayat Ini Mungkin Bisa Menenangkan Kita Kalau Masih Ada Galau Galau nya Kalau Hambaku Meminta Padaku Sesungguhnya Aku Dekat Aku Menjawab Doa Orang Yang Berdoa Saat Dia Berdoa Padaku Jadi Ayat Ini Menenteramkan Kita Kita Masih Punya Allah Dan Allah Dekat Apapun Yang Aku Minta Insya Allah Akan Dikabulkan Nah Ini Akan Menenangkan Kita Yang Terakhir Surat Ar-Ru'at Ayat 24 Salamun Alaikum Bima Sobartum Fani Ma Uqbad Dar Ini Finalnya Kalau Memang Yang Atas Atas Tadi Masih Sulit Sadarilah Tetap Salamun Alaikum Bima Sobartum Selamat Atas Kamu Karena Kesabaran Fani Ma Uqbadar Itu Betapa Nikmatnya Rumah Tempat Kita Kembali Nanti Kehadapan Allah Hidup Ini Memang Banyak Ujian Banyak Kesulitan Tidak Masalah Sabarlah Ada Kenikmatan Puncak Nantinya Bersama Allah Fani Fani Ma Uqbadar Ini dari Al-Quran Boleh Teman-Teman Mengambil Ini Mas Guru Sekali Penenang Hati Obat Hati Ini Sebenarnya Nasihatnya Syekh Ibrahim Al-Khawas Bisa Dicek Di Kitab Risalah Al-Kushairiyah Kalau Di Indonesia Sudah Jadi Lagu Terkenal Sekali Dawa Ul-Kolbi Hom Satu Asya'a Obatnya Hati Itu Ada Lima Hal Kiro Atul Quran Bit Tadabur Membaca Al-Quran Sambil Tadabur Merenungi Maknanya Wah La Ul-Batni Dan Perut Yang Kosong Puasalah Waqiyamu Laili Dan Solat Malam Wat Tatur Indas Sahar Jadi Merenung Tafakur Wikir Pada Allah Di Waktu Sahur Sepertiga Malam Yang Terakhir Yang Kelima Wamujalatas Wamujalas Satu Solihi Dan Duduk Bareng Orang-orang Yang Soleh Itu Menenteramkan Hati Kita Zikir Tengah Malam Kita Zikir Sepertiga Malam Menenteramkan Hati Kita Solat Malam Menenteramkan Hati Kita Puasa Menenteramkan Hati Membaca Al-Quran Sambil Tadabur Menenteramkan Hati Kalau Kita Kebingungan Apa Yang Harus Saya Lakukan Pikiranku Buntu Sedang Stress Stress Frustasi Frustasinya Pilih Satu Di Antara Lima Atau Lakukan Lima Lima Paling Tidak Kalau Kita Puasa Kita Tidak Mikir Kegalauan Kita Lagi Mikir Lapernya Oh Itu Kan Kita Aduh Kapan Buka Puasa Ya Abis Kamu Tidak Mikir Yang Yang Lagi Terus Mikir Foso Makanya Kata Rasulullah Itu Anak Anak Muda Yang Sudah Pengen Nikah Tapi Tidak Kuat Nikah Puasa Saja Puasa Bisa Jadi Benteng Baik Ini Tidak Saya Jelaskannya Dulu Ini Saya Ingat Pernah Saya Jelaskan Waktu Sesinya Sunan Bonang Baik Saya Tambah Satu Lagi Doa Mungkin Teman Teman Butuh Praktis Doa Untuk Menenangkan Hati Ada Banyak Doa Yang Bisa Kita Baca Saat Kita Sedang Galau Yang Pertama Usahakan Nanti Kalau Berdoa Ngerti Maknanya Biar Lebih Mantap Doa Ini Doa Anti Kesedihan Yang Pertama Anti Males Anti Utang Langsung Dari Rasulullah Allahumma Inni A'udzubika Minal Hammi Wal Khazani Wa A'udzubika Minal Atsi Wal Kasali Wa A'udzubika Minal Jubni Wal Bukhli Wa A'udzubika Min Walabatid Daini Wa Kahrir Rijal Ya Allah Aku Berlindung Padamu Dari Kegalauan Dan Kesedihan Aku Berlindung Padamu Dari Rasa Lemah Dan Rasa Males Aku Berlindung Padamu Dari Sifat Pengecut Dan Sifat Bakhil Dan Aku Berlindung Padamu Dari Dikalahkan Oleh Hutang Dan Ditindas Oleh Orang Boleh Teman-teman Berdoa Dengan Kalimat Ini Atau Yang Kedua Ini Doa Minta Tenang Allahumma Ini As'aluka Nafsan Bika Mutma Innatan Tu'minu Biliko Ika Watardo Biko Do Ika Watak Na'ubi Ato Ika Ya Allah Sesungguhnya Aku Meminta Padamu Jiwa Yang Tenang Bersamamu Yang Percaya Pada Pertemuan Denganmu Yang Ridho Pada Keputusan Keputusanmu Dan Rela Merasa Cukup Dengan Apapun Pemberian Ini Kalau Doa Ini Dikabulkan Insya Allah Hidup Kita Tenang Yang Ketiga Ini Juga Menarik Kalau Patah Hati Ditinggal Pacar Allahumma Ajir Nifi Musibati Wakhluf Lihoyron Minha Ya Allah Selamatkanlah Aku Dalam Musibahku Dan Gantilah Untukku Yang Lebih Baik Darinya Nah Yesus Pengerti Setelah Berdoa Ini Terus Diganti Yang Lebih Hebat Dari Sebelumnya Doa Yang Keempat Ini Juga Menarik Kawatirnya Ketika Kita Sedang Sedih Melakukan Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Perbanyak Membaca Ya Mukol Libal Kulub Sabit Kolbi Aladinik Kalau Masih Terasa Sangat Berat Penderitaan Mupatah Hatimu Rasulullah Itu Sering Menggunakan Doa Ini Ya Hayu Ya Koyu Bir Rahmatika Astah Isu Wahai Zat Yang Mahah Hidup Yang Mahat Tegak Dengan Rahmatmu Aku Minta Pertolongan Atau Masih Sangat Berat Kok Gelap Rasanya Di Kiri Kanan Tau Mau Apa Mau Kemana Boleh Pakai Doanya Nabi Yunus Nabi Yunus Itu Kan Mendapat Ujian Maha Berat Sampai Ditelan Oleh Iya Di Laut Nah Ini Doa Yang Beliau Baca Jadi Kalau Teman Teman Hidupnya Stuck Sama Segali Gelap Sama Segali Tidak Tau Mau Kemana Boleh Mengamalkan Doa Ini La La Ilaha Ila Anta Subhanaka Ini Kuntu Minad Zolim Baik Malam hari ini Pengajian Beneran Jadi Tidak Hanya Filsafatan Ya Memang Sengaja Harus Begini Karena Banyak Juga Teman Teman Yang Sedang Stres Depresi Memerlukan Jalan Keluar Yang Lebih Praktis Tidak Sekedar Filosofis Baik Yang Saya Sampaikan Mungkin Sedikit Sedikit Bisa Meringankan Membantu Teman Teman Menghadapi Segala Kesulitan Dalam Hidupnya Yang Sudah Kita Awali Dari Minggu Pertama Secara Psikologis Filosofis Dan Malam Hari Ini Secara Sufistik Sampai 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 Terima kasih.